Kalau hape harga 2 jutaan itu wajar lah ya banyak pilihannya Tapi gimana kalau misalnya ada laptop harganya 2 jutaan Ini beneran laptop lah ya bukan tablet yang ada keyboardnya Gue awalnya mikir kayaknya gak mungkin deh ada laptop baru harga 2 juta Tapi kenyataannya laptop ini dateng ke studio kami dan mengubah segalanya Bismillah Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romy Dan di video ini kita akan membahas Advan Soulmate Berkaca dari harganya laptop ini bisa jadi salah satu laptop resmi termurah yang ada di pasaran saat ini Ini bakal pas banget jadi opsi buat para orang tua yang mau beliin buat kebutuhan sekolah anaknya Atau siapapun lah yang punya budget terbatas Makanya kami tertarik buat ngincip laptop ini apakah reliable buat dipake jalanin tas-tas yang sederhana Nah di dalam paket penjualannya kita bakal dapet unit laptopnya beserta chargerannya Tapi yang menarik chargerannya ini ya simple sederhana banget Bentuknya itu kayak batok chargeran router gitu Nah kita lihat langsung penampakan laptopnya yang literally ini beneran laptop bukan tablet yang ada keyboardnya Nah untuk harga 2 juta menurut gue ini masih keliatan cakep ya Walaupun desainnya basic tapi gak keliatan kayak asal-asalan bikinnya Dan pastinya keseluruhan bahannya terbuat dari plastik ini udah semestinya lah buat laptop harga 2 juta Gak mungkin juga ya dia pake aluminium alloy apalagi karbon Dan gue gak habis pikir dengan garansi resmi ini plus dapet windows original barunya cuma 2 jutaan lebih dikit aja Rada gak make sense windows aja harganya itu hampir 1 juta Ini mah kebangetan murah Jadi bikin keingetan sama live on ya provider tanpa pulsa harga 50 ribu dapet kuota 20 giga plus gratis nelfon dan SMS kemana aja Yang bikin banyak orang suka dari live on itu kan karena dia pake full big kuota Kita gak bakal ngalamin bulsa utama kesedot pas kuota abis atau sebaliknya Misal kuota kita ada nyisa itu gak akan kemana-mana gak hangus Justru bakal ditambahin ke bulan depan selama kita perbaruin langganan Karena ada fitur data rollovernya live on Dan gue pernah tuh pas mau mesen makanan dari ojol eh taunya kuota abis Untungnya masih tetep bisa dipake karena live on ngasih kita gratis kuota darurat 3GB Yang otomatis aktif pas kuota kita udah bener-bener abis Gak kayak provider lain yang kuota daruratnya aja itu mesti kita beli dulu Nah kalo mau nyoba belinya online aja nanti aktifasi langsung dari appsnya gak pake ribet Speednya pas gue tes juga oke karena dia pake jaringan 4.5G dari XL Info lengkap dan link pembelian ada di deskripsi Jadi kalian nanti bisa langsung cek sendiri aja Oke balik lagi ke advanced soulmate Doe ini dipake chipset dual core Intel Celeron N4020 Di kecepatan 1.1GHz Ini adalah chipset atau prosesor releasean awal 2020 Khusus buat laptop rendah daya secara TDP nya cuma 6W aja GPU nya Intel UHD 600 RAM nya 4GB LPDDR4 Dan untuk storage ada yang IMMC 128GB atau SSD 256GB Jadi intinya kita bisa pake SSD SATA M2 di laptop ini Selain storage kita juga bisa pilih OS nya antara mau kosongan alias DOS Atau paketan dengan Windows 11 Home Original Harganya itu cuma beda sekitar 200 ribuan aja Nah dengan speknya tadi gue cobain laptop ini buat kerja ringan kayak bikin script sambil multitasking Browsing tipis-tipis nulis jurnal di notes dan ngetik di Google Docs itu experience nya berasa nyaman Dalam artian gue gak expect ini bakal selancar itu ya performanya Cuma kita memang perlu sadar diri juga secara ini RAM nya cuma 4GB aja Jadi gak bisa terlalu multitasking banyak aplikasi Tapi kalau kayak gue aja gini ya buka banyak tab di Google Chrome itu masih lancar banget Dan surprisingly keyboard nya juga cukup empuk ya dengan key travel yang ya cukup pas lah Jadi cukup nyaman untuk kita kerja sehari-hari pake laptop ini Buat meeting-meeting online atau zoom meeting ada webcam HD 2MP yang kerennya Dia punya tirai penutup gitu ya ini nice banget ya harganya murah tapi privasinya masih dipikirin banget Buat kualitas gambarnya ya cukup aja lah buat meeting online selama pencahayaannya cukup Dan yang paling mengagetkan juga ya trackpad nya ini ternyata lumayan lebar akurat dan responsif Yang ini bener-bener gue gak nyangka banget ya enak dan nyaman dipake Jadi gak perlu-perlu banget lah kita buat beli mouse tambahan lagi Dan karena udah pake Windows 11 Windows nya tuh running cukup smooth di laptop ini ya Jujur awalnya gue agak-agak ngeri gitu ya Laptop ini bakal lemot banget secara harganya kan cuma 2 jutaan Ternyata at least sejauh ini ketakutan gue alhamdulillah gak terbukti Intinya kalau buat ya ngetik kerjaan atau bikin tugas sekolah so far so good Sekarang kita lanjut bahas layarnya Dia masih LCD dengan resolusi HD 1366x768 Bezelnya masih mayan tebal tapi gak tebal-tebal banget juga lah Dan layarnya ini bisa ditekuh sampai 180 derajat Buat harga 2 jutaan layar ini gue bisa bilang oke Warnanya jelas gak begitu vibrant tapi lumayan tajem Paling viewing angle aja nih yang agak kurang luas Buat nonton Youtube ataupun Netflix masih cukup nyaman Selama sudut pandangnya gak terlalu nyamping banget Advan juga ngasih kita speaker yang cukup keras Gak pecah dan detailnya masih terbilang Oke next IO ports yang disediain juga lumayan lengkap Di sebelah kiri ada 1 USB A 3.0, 1 USB C dan HDMI Di sebelah kanan ada 1 USB A 3.0, 1 USB A 2.0 dan jack audio 3.5mm Nah terakhir soal baterai Advan nyematin kapasitas 5000mAh atau 38Wh di laptop ini Pengalaman gue pake baterainya akan berkurang 32% setelah kita buat ngetik ya selama 2 jam Jadi kurang lebih ya bisa lah dipake selama 5 jam selama bukan buat main game Eh ya gue sengaja gak tes buat main game ya Karena memang peruntukannya ini kan lebih buat belajar, buat kerja atau ya buat multimedia So gak salah sih pas launching laptop ini Advan bikin jargon semua orang sekarang bisa punya laptop ini Ya secara harga 2 jutaan itu masih reasonable banget buat siapapun Dan ini juga masih proper banget buat dipake sekolah atau kerja Dan buat Advan kalian udah bisa bikin laptop semurah ini Semoga juga bisa ngasih layanan after sales yang bagus ya Biar user yang pake laptop ini lebih ngerasa aman dan nyaman Sub indo by broth3rmax